Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya mas Nando Tentunya di channel youtube Nando Channel Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tips Bagaimana cara mengawali budidaya ikan lele Nah ada beberapa tips yang akan saya bagikan Bagaimana cara mengawali budidaya ikan lele Yang pertama yaitu informasi Para pemula yang ingin berbudidaya ikan lele Jangan terburu-buru ingin usaha budidaya ikan lele Pastinya kita harus cari informasi terlebih dahulu Bagaimana cara budidaya ikan lele Bagaimana cara penjualan ikan lele Dan bagaimana keluh kesah budidaya ikan lele Nah informasi tersebut Pertama bisa kita dapatkan dari sumber yang terpercaya Baik dari media online atau media offline Nah kebanyakan Para pemula yang ingin terjun usaha budidaya ikan lele ini Mencari informasi dari youtube ya kebanyakan Nah namun saran saya Untuk sumber dari youtube ini Harus memastikan Youtube itu pasti orangnya budidaya ikan lele Atau tidak Atau hanya sekedar kreator Yang menunjukkan manisnya saja dalam berbudidaya ikan lele Ada juga Para kawan-kawan yang mencari sumber itu dari google ya kebanyakan Nah itu Para pemula mencari sumber dari google Cara budidaya ikan lele Tahapan-tahapan budidaya ikan lele Keuntungan budidaya ikan lele Namun jangan puas akan hal itu Selanjutnya akan saya tunjukkan tips yang kedua ya Yang pertama itu juga boleh namun kurang pasti Untuk informasi tersebut Nah yang paling valid Kita bisa mendatangi petani atau pembudidaya ikan lele Kita harus meluangkan waktu Berkunjung ke salah satu peternak ikan lele terdekat Bahkan di satu kecamatan atau kabupaten Kita bisa tahu nantinya kesulitan apa yang ada di budidaya ikan lele Cara kerjanya bagaimana Gaya hidup petani itu bagaimana Nah kita juga bisa ikut kerja disitu Bantu-bantu disitu Katakan kita kerja Ikut orang Luangkan waktu Di hari minggu atau hari libur kerja Bisa membantu Di lokasi petani ya Bagaimana aktivitasnya Biar kita merasakan bagaimana Jadi pembudidaya ikan lele Nah disitu nanti kita akan tahu Gimana budidaya ikan lele itu Susah payahnya bagaimana Keuntungannya bagaimana Pakanya habis berapa Nanti kita bisa tahu semua Kita bisa meluangkan waktu ya Datang ke situ Jangan terburu-buru ya pesan saya Dan jangan sampai tersesat Karena emosi gimana Kita langsung pengen budidaya ikan lele Langsung terjun Tanpa memperhatikan Cara budidaya ikan lele Pemasaran ikan lele Keuntungan budidaya ikan lele Terus susahnya Cara kerjanya Apakah nanti kita Mampu atau kita puas dengan hasilnya Nah itu Salah satu tips Yang kedua Bagaimana cara mengawali budidaya ikan lele Nah yang ketiga ini Tentang modal Ini sangat penting Dan bahkan ini bisa menjadi masalah ya Karena kita Belum ada modal Nah untuk yang saat ini kerja Kita bisa sisihkan uang sedikit-sedikit Untuk menyimpan modal Jika ingin budidaya ikan lele Namun Saran saya Budidaya ikan lele itu Jangan sampai Waktu kita Merasa tidak puas Dengan hasil kerja kita saat ini Lalu kita Terjun ke budidaya ikan lele Tanpa tahu Tentang informasi Tentang kunjungan ke petani Atau pembudidaya Bagaimana susahnya Bagaimana cara kerjanya Bagaimana gaya hidup petani Nah tanpa kita Pernah membantu-bantu Aktivitas di petani Nah itu Jangan sampai Nah modalnya itu Kita bisa dapat dari mana Kita bisa menekan Gaya hidup kita sendiri Yang awalnya kita boros Atau membeli barang yang tidak penting Ketika kita Punya tujuan Yaitu ingin budidaya ikan lele Kita bisa Memodifikasi Gaya hidup kita Awalnya kita Terlalu boros Dengan Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak penting Kita bisa menabung Dengan gaya kita Hidup yang sederhana Nah itu Cara mengumpulkan modal Jadi Jangan terburu-buru ya Dalam usaha budidaya ikan lele ini Kita wajib tahu Bagaimana cara kerjanya Bagaimana kita Mencari modal Modalnya berapa ya Untuk budidaya ikan lele Nah selanjutnya ya Kita juga harus Ada tempat Kalau kita Tidak ada tempat Bisa Kerjasama dengan Kawan kita Atau Tentangga Kita sebelah Bisa juga Kalau yang ada tempat Di samping rumah Atau di belakang rumah Yang tidak produktif Kita bisa Menggunakan Nah Namun Kembali lagi Kepada modal Itu Saran saya ya Dalam Mengawali usaha Budidaya ikan lele Intinya Jangan sampai Tersesat Dan terburu-buru Kadang Kita tidak puas Akan hasil kerja kita ya Kayak Saya gini Saya itu Masih kerja Namun Untuk usaha Budidaya ikan lele Ini awalnya Saya buat tambahan Namun Kedepannya Setelah tahu Hasilnya Cara budidayanya Pemasarannya Ini Timbul Nanti akan ada Tujuan Untuk Ikan lele itu Pekerjaan utama ya Nah Itu Saran saya Nah Yang terakhir itu Sabar Ini sangat penting Dari tips Mengawali budidaya ikan lele Yang nomor satu Informasi Kunjungan ke petani Atau pembudidaya Ketiga itu Yang modal Itu kita harus Sabar Kita harus Tanya pada diri sendiri Apakah benar Anda ingin Usaha budidaya ikan lele Apakah benar Mau Berbudidaya ikan lele Suka dengan Budidaya ikan lele Suka dengan Keuntungan Bahkan Kita harus tahu Dan benar-benar Mengerti ya Dunia yang Seperti ini Dari Pembudidaya ikan lele Itu bagaimana Kehidupannya Lebih Bagus dari kita Yang kerja ikut orang Atau bagaimana Nah itu Kita harus tahu Dunia budidaya ikan lele Itu kan Merawat Mengembangkan Memelihara Mahluk hidup Jadi kita Harus sabar Harus latin Nah itu Yang dapat Saya sampaikan Tentang tips Mengawali budidaya ikan lele Semoga Kawan-kawan Paham Jika kurang paham Bisa ditulis Di kolom komentar Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.